Ajang pemilihan presiden Indonesia tahun 2014 masih 3 bulan lagi, namun sejumlah cara atau bahkan gebrakan dilakukan para tim sukses masing-masing calon presiden yang nantinya bertarung memperebutkan kursi RI1. Salah satunya adalah fenomena kampanye dengan game online. Fenomena ajang pemilihan presiden tahun 2014 salah satunya adalah beredarnya sejumlah permainan ketangkasan di dunia maya akhir-akhir ini. Game online ini memiliki latar belakang atau bahkan menggunakan karakter sang calon presiden atau calon wakil presiden sebagai tokoh utamanya. Fenomena kampanye game online ini sebelumnya pernah digunakan di pemilihan presiden USA oleh George Bush dan John Kerry. Seorang pakar komunikasi Effendi Ghazali menyebutkan, game online seperti ini bukan lagi menjadi hal baru atau tabu dalam mempromosikan capres atau cowapres kepada masyarakat. Di Indonesia termasuk mungkin jumlah mereka yang memanfaatkan atau punya akses pada games online ini jumlahnya cukup signifikan. Jadi ini merupakan sebuah upaya yang ceritik dan kalau mereka sudah memprediksi pertarungan capres itu akan sengit, nah celah-celah seperti ini perlu sekali dibidik semuanya lupa. Munculnya fenomena game online ini bisa menjadi kampanye kreatif bagi calon presiden atau calon wakil presiden untuk mendapatkan perubahan yang lebih banyak menguntungkan. Dari Malang, Wahyu Tiar Metro TV